Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplore perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplore tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda di dunia nyata Video bunda kali ini akan memberikan tutorial Bagaimana cara menggunakan kamera mini yang bertipe SQ11 Dan kalau di video bunda yang kemarin Bunda memberikan tutorial cara menganboxing kamera mini SQ11 Kali ini video bunda akan menyajikan bagaimana cara mengoperasikan Ataupun menggunakan kamera mini SQ11 ini Bagaimana video bunda selengkapnya Silahkan sahabat-sahabat bunda tonton video bunda sampai selesai Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta berikan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat bunda bisa terus mengikuti video-video bunda selanjutnya Sahabat bunda ini adalah kamera mini SQ11 Yang bisa juga dipungsikan sebagai kamera pengintai atau CCTV Dan kali ini bunda akan menyuguhkan bagaimana cara menggunakan Atau memfungsikan video ataupun foto dari kamera mini SQ11 ini Nah sahabat bunda ini disini merupakan kamera buat pengambilan video ataupun foto Disini juga terdapat lubang buat charger Dan disini terdapat lubang buat memasukkan SIM card yang bisa menggunakan SIM card yang 32GB Selain itu disini terdapat tombol power dan disini terdapat power mode atau tombol mode Untuk menggunakan kamera mini SQ11 ini Pertama-tama kita tekan tombol power ini selama kurang lebih 6 detik Nah sampai lampu berwarna biru menyala Ini adalah tandanya kalau kamera SQ11 ini sedang standby atau siap merekam video Kalau kita ingin merekam video Maka kita pijit tombol power satu kali lagi Sampai lampu yang warna birunya mati Kita tekan tombol powernya sekali Nah ini adalah dalam posisi merekam Seperti ini Ini dalam posisi merekam video Apabila ingin mematikan rekaman video yang sedang kita buat Maka tombol power kita tekan sekali lagi Sampai lampu yang berwarna biru kembali menyala Kita tekan lagi tombol power sekali Sampai lampu berwarna biru menyala Nah ini tandanya rekaman video sudah selesai Untuk mematikan kamera mini SQ11 ini Kita cukup menekan tombol power yang sedikit lama Sampai lampu indikator mati Nah seperti ini Tandanya kamera SQ11 ini sudah mati Atau sudah tidak bisa berfungsi Sekarang kita mulai dengan pengambilan gambar Yaitu untuk membuat foto dari kamera SQ11 ini Pertama-tama kita nyalakan tombol powernya sampai lampu indikator biru menyala Kita tekan yang lama Nah disini lampu indikatornya menyala dan berwarna biru Untuk merubah ke pengambilan foto atau potret Kita tekan mode sekali Tombol mode yang ini kita tekan sekali Sehingga lampu indikator yang tadinya biru berubah menjadi merah Kita tekan sekali Yang ini kita tekan Nah ini sudah beralih Lampu indikator yang tadinya biru berubah menjadi merah Kalau kita ingin mengambil gambar atau mengambil foto Kita hanya menekan tombol power untuk mengambil gambar Kita tekan satu kali maka memoto satu kali Nah itu kita memoto Sekali lagi kita memotret Dan seterusnya sampai sesuai dengan yang kita inginkan Nah seperti ini Untuk mematikan kamera SQ11 ini Juga kita hanya tinggal menekan tombol power yang lama Sehingga lampu indikator menjadi mati Ini adalah tutorial bagaimana cara pengambilan video Ataupun pengambilan foto dari kamera mini SQ11 Nah sahabat bunda Untuk melihat hasil dari kamera mini SQ11 ini Kita memerlukan sambungan OTG Yang bisa kita sambungkan ke handphone Untuk melihat hasil video Ataupun hasil foto Yang sahabat-sahabat bunda Buat Di sini kabel OTGnya harus memesan dulu Karena tidak ada di dalam Dus pembelian dari kamera mini SQ11 ini Dan ini adalah kabel OTG Yang bisa menyambungkan Dari kamera mini ke handphone Dan bisa melihat hasil dari video Ataupun foto yang sudah kita buat Caranya Caranya Pertama-tama kita sambungkan Carger ke lubang charger kamera SQ11 ini Lalu ujungnya kita sambungkan ke OTG Yang sudah kita beli Dan ini adalah sambungan micro USB Karena handphone yang bunda pakai Adalah micro USB Apabila handphone yang sahabat-sahabat bunda pakai Bertipekan type C Maka sambungannya harus bertipekan type C juga Ini adalah handphone yang bertipekan micro USB Di sini kabel OTGnya kita colokkan ke handphone yang bertipe micro USB Sedangkan ujung dari charger ini Disambungkan ke kamera mini SQ11 Di sini ada keterangan USB terhubung Nah di sini kita lihat Ada video ataupun foto Setelah tadi kita merekam Maka videonya akan bisa dilihat di hape ini Dengan menyambungkan kabel OTG ini Nah seperti ini Nah sahabat bunda Inilah hasil dari perekaman kamera mini yang bertipekan SQ11 Nah sahabat bunda demikianlah tutorial bunda Di dalam menyajikan tutorial bagaimana cara penggunaan kamera mini SQ11 ini Mudah-mudahan video bunda kali ini ada manfaatnya Buat sahabat-sahabat bunda sekalian Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Santun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!